Dan wanita berinisial M, 24 tahun, ibu muda yang dibunuh suaminya sendiri, M, 25 tahun, di Bekasi terbongkar. Menurut temannya, semasa hidup M dikenal baik dan suka mengajari soal pekerjaan. Bahkan korban diketahui punya karir yang mentereng. Kesaksian itu diungkapkan oleh sahabat korban, Tami, dalam akun TikToknya, at Tami Nanasa, 28. Ia mengurai kebaikan mendiang M semasa hidup. Digabarkan, M merupakan senior di kantor Tami bekerja. Selama bekerja dengannya, Tami pun mengaku bersemangat karena diajari dengan baik oleh M. Adapun, terlihat dalam profil link-in miliknya, M mencantumkan beberapa perusahaan besar sebagai tempatnya bekerja dari dulu hingga sekarang. M ternyata menjabat sebagai beauty advisor. Ia juga pernah bekerja di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Dalam profilnya, M menuliskan punya banyak keahlian, seperti kemampuan dalam entry data, public speaking, customer service, hingga negosiasi. Meski telah menikah dan berstatus sebagai ibu dua anak, M masih tetap bekerja di bidang kecantikan sejak tahun 2019. Sebagai informasi, aksi pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku karena ada cekcok terkait ekonomi. Hingga akhirnya pada Sabtu 9 September dini hari, korban ditemukan tidak bernyawa di kontrakan mereka, yakni yang terletak di Jalan Cikadokan, RT1 RW4, Kampung Cikadokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!